Praktek politik uang ini juga menjadi musuh bersama, bukan musuhnya KPU saja, bukan musuhnya bawah. Peserta pemilu pun sebenarnya harus memusuhi dengan adanya praktek politik uang ini. Yang memberikan kesadaran khususnya pada generasi milenial ya, yang kemudian masuk di data pemilu ini cukup signifikan jumlahnya, itu diberi kesadaran penuh kaitan dengan bahaya praktek politik uang agar penyelenggaraan pilkada kita semakin murah, khususnya bagi peserta pemilu dengan semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan bahaya praktek politik uang dan mudah-mudahan ke depan siapapun yang terpilih itu tidak menanggung-guban untuk melakukan aktivitas politik modal. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners dan Pemirsa Harian Surya dimanapun berada. Pilkada Serentak 2024, 6 bulan lagi akan berlangsung termasuk di Jawa Timur. Untuk membahas persiapan Pilkada Serentak 2024, saat ini saya Trimulyono, Pemimpin Redaksi Tribun Jatim Network telah bersama Pak Aang Khunaifi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lebih pas saya panggil Mas ini ya, karena cukup mudah ini Pak Aang. Mas Aang, sejauh ini sudah sampai tahap apa nih persiapan Pilkada Serentak yang akan berlangsung 27 November 2024? Mas Terik, jadi untuk beberapa waktu yang sedang berjalan sekarang ini, memang kami dengan jajaran kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, sedang mempersiapkan khususnya penyiapan sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Di 666 kecamatan, beserta 8.484 desa kelurahan sejawa timur terkait dengan jajaran PPK maupun PPS. Di sisi lain juga, di waktu ini juga sedang, kami sudah buka pendaftaran khusus bagi bakal calon dari jalur perseorangan. Yang kemudian diberi waktu sesuai dengan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024, khususnya tentang tahapan pemilu, yaitu untuk jalur perseorangan itu penyerahan syarat pencalonannya itu lebih awal. Dan sekarang ini mulai tanggal 8 sampai tanggal 12 bulan Mei, itu diberikan ruang pada seluruh masyarakat atau pihak yang ingin mencalonkan diri dari jalur perseorangan, itu datang lebih awal di KPU, antara 8 sampai 12, untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan, karena calon perseorangan itu pembuktian dukungannya, itu dari kartu tanda penduduk sejumlah 6,5 persen dari seluruh. Artinya total sekitar 2 jutaan. Mengingat DPT di Jawa Timur, 31.400.000 sekian itu. Mengingat calon itu kan, calon perseorangan ini cukup berat ya, artinya 2 juta dan harus tersebar di 20 kota kabupaten. 50 persen, 50 persen jumlah pembuktian kota di Jawa Timur. Perkaca pada Pilgub sebelumnya, belum ada ya calon dari perseorangan Mas Ang ya? Bagaimana dengan saat ini? 2008 Jawa Timur pernah punya calon perseorangan. Oh, dari 2008. Tapi yang 2019... 2013, 2018 itu untuk Pilgub Jawa Timur, belum ada ya? Belum ada calon dari jalur perseorangan. Kalau dari KPU sendiri Mas, sebetulnya calon perseorangan ini kan mewakili representasi yang di luar politik ya. Bagi perjalanan kedewasaan politik di satu daerah itu memang efektif Mas. Lebih baik kalau ada calon perseorangan Mas Ang. Ya itu tergantung seseorang untuk berkalkulasi sendiri akan karya politiknya. Jadi, tapi yang jelas regulasi memberikan ruang untuk calon kepala daerah, baik itu level gubernur maupun bupati wali kota, dibuka dari jalur independen atau perseorangan itu. Mas Ang, kemarin kita juga sukses menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak ya, Pak Ang. Berkaca dari kesuksesan pemilu kemarin, terlepas ada plus minus-nya gitu ya. Kira-kira crucial point apa Mas Ang yang nanti bisa dijadikan evaluasi sehingga di Pilkada Serentak 2024 ini nanti lebih berjalan lebih baik gitu Mas Ang. Jadi, dari sisi penyelenggaraan mungkin kita harus mengevaluasi kaitan dengan data pemilih yang kita pakai 2024 kemarin. Karena harus diakui, harus ada updating terkait dengan data pemilih di setiap daerah, setiap pabupaten kota sampai tinggal kanter jil, kelurahan misal itu harus diupdate kembali oleh karenanya dalam beberapa waktu ke depan, jajaran kami juga akan merekrut yang namanya petugas coklit untuk memutakhirkan data pemilih guna dipakai itu penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Itu yang utama sebenarnya. Karena untuk Pilkada 2024, jumlah TPS-nya pun nantinya akan berbeda dengan pemilu legislatif maupun Pilpres 2024. Jumlahnya lebih banyak? Pemiluannya lebih banyak, sepertimu TPS-nya lebih banyak daripada praktek pelaksanaan pemilu kemarin. Itu yang perlu kita evaluasi kaitan dengan data pemilih karena memang membutuhkan update, karena durasinya cukup panjang waktu proses penyusunan daftar pemilih untuk pemilu 2024. Itu kan sekitar tahun 2023. Sedangkan sekarang untuk pelaksanaannya kan nanti 27 November artinya diperlukan untuk updating kaitan dengan data pemilih. Kemudian belajar dari pengalaman pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah, kita juga harus mengantisipasi tren biasanya pasca pemilu ini ketika Pilkada, kalau belajar dari sebelumnya itu trennya menurun. 2020 itu 70. Partisipasi pemilih ya Pak? Partisipasi pemilih itu 71 persen. Sedangkan pemilu presiden, pemilu legislatif itu angka partisipasi di angka 80. Sehingga berharapan kami partisipasi itu tetap selaras antara pemilu maupun pemilihan kepala daerah, jaraknya tidak terlalu signifikan. Bahkan di kota Surabaya misalnya Mas Ang itu hanya 60 persen untuk pil wali ya. Kira-kira apa Mas yang akan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih ini nanti di Pilkada Serantak? Jadi aktivitas masing-masing peserta pemilu itu juga memberikan support untuk kehadiran pemilih, karena harus diakui kalau pemilu legislatif itu kan jumlah kontestannya kan lebih banyak. Jumlah peserta pemilu dari masing-masing calon legislatif itu kan melakukan alih. Sedangkan Pilkada ini jumlah paslonnya kan 5-5 gitu kan. Hanya ada 2 dan lain sebagainya. Atau bahkan di beberapa titik di Jawa Timur pernah punya pengalaman ada calon tunggal dan lain sebagainya. Itu yang kemudian memberikan koin kaitan dengan partisipasi. Karena kedepan KPU juga berupaya sedemikian rupa menggandeng beberapa pihak untuk meningkatkan partisipasi khususnya untuk Pilkub maupun juga Bukati Wali Kota. Terutama untuk pemilih yang milenial Mas Saang itu sangat minim sekali ya kalau data yang kemarin disampaikan oleh KPU di Surabaya misalnya. Khusus untuk pemilih milenial ini apa Mas Saang yang kira-kira efektif ya untuk meningkatkan partipasi mereka gitu. Apakah sosialasi di media sosial barangkali lebih digencarkan atau ada cara lain-lain? Sosialisasi di media sosial tidak mungkin bisa kita hindari untuk sekarang era digital sekarang ini kan. Tapi pertemuan tetap muka langsung itu juga harus selalu dilakukan. Masuk ke sekolah-sekolah, kemudian lingkungan kampus dan lain sebagainya itu penting dilakukan oleh jajaran kami di setiap tingkatan agar kesadaran politik khususnya bagi generasi milenial ini perlu pentingnya berhadir dalam konteks penggunaan hak pilih untuk menentukan siapa pemimpinnya di daerahnya masing-masing, baik itu pilihan bupati, wali kota maupun gubernur. Dan mudah-mudahan dengan keserentahan pilkada ini bisa meningkatkan partisipasi khususnya bagi pemilih milenial. Mas Ang, ini kan komisioner KPU Jatim di masa transisi ya dari tujuan komisioner, duanya yang incumbent gitu ya, Mas Ang sendiri baru bergabung menjelang pemilu serentak kemarin. Apakah ini tidak menjadi kendala mas untuk persiapan pemilu kemarin atau bahkan pilkada saat ini mas? Alhamdulillah sampai hari ini kami tidak mengalami kendala, apapun karena latar belakang kami tujuh orang itu semuanya juga memang penyelenggara ya, Mas Ang sendiri, Bawaslu ya, mantan Bawaslu. Jadi Bawaslu pernah di tenaga ahli di KPU RI, kemudian Mas Nusalam sebelumnya juga anggota KPU di Kabupaten Magetan, Mas Hoedul Umam itu ketua KPU di Kota Blitar, Mas Rohan juga pernah menjadi KPU di Kabupaten Jember, terus kemudian Pak Mas Wisnu itu juga anggota KPU di Kabupaten Kediri, artinya proses penyelenggaran pemilu 2024 sejak awal sudah mengikuti, dan lebih lagi ada kesinambungan dari periode sebelumnya kehadiran Mas Rozak sama Mas Insan Koreawan itu juga sangat penting untuk kemudian melanjutkan listafet di KPU Jawa Timur. Ya, sebagai mantan Bawaslu ini Mas Ang ya, bisa memetakan ya, sebetulnya potensi pelanggaran pemilu, meskipun ini ranah utamanya mungkin di bawah sini ya, tapi KPU barangkali bisa memberikan warning atau mewaspadai ya, sebetulnya potensi pelanggaran di Pilkada dibanding pemilu itu potensinya lebih besar mana sih Mas Ang, menurut Mas Ang? Ya, karena pesertanya lebih banyak pemilu legislatif maupun pemilu presiden kan, khususnya legislatif tentu pemilu legislatif rawan pelanggarannya lebih tinggi. Ya, karena kan melibatkan banyak peserta pemilu, masing-masing calon legislatif itu melakukan aktivitas, misal pemasangan alat beragam, berwujud balihu, dan lain sebagainya. Sedangkan Pilkada ini yang diantisipasi ya, kaitan dengan praktek yang dilakukan oleh masing-masing tim kampanye, bisa dua tim kampanye, tiga tergantung pasangan calon yang ada kan nantinya. Itu yang kemudian sering muncul. Tapi tensi Pilkada di beberapa daerah cenderung lebih tinggi daripada pemilu legislatif. Kalau legislatif itu konsentrasi pendukung itu terpecah belah karena banyaknya peserta. Banyak partai dan... Iya kan, kemudian kalau untuk pemilu kepala daerah, ini kan terkonsentrasi apalah nomor satu, nomor dua, nomor tiga, terkonsentrasi maksimal di lima pasangan calon. Kira-kira seperti itu. Jadi, memang kalau kemudian ngomong potensi pelanggaran, ya lebih banyak di 2024 untuk pemilu legislatifnya. Tapi tidak menutup kemungkinan di pemilu kepala daerah ini juga pasti ada kerawanan-kerawanan tersendiri. Misal, ketegasan bahwa selu untuk mengatur kaitan dengan mobil branding yang dibuat oleh masing-masing pasangan calon. Ini hal yang sederhana, tapi kemudian di lapangan bisa menimbulkan permasalahan. Misal, mobil brandingnya masuk tempat ibadah. Sedangkan dalam regulasi KPU maupun undang-undangnya, sarana tempat ibadah itu merupakan lokasi yang steril dari aktivitas kampanye. Mas Ang, beberapa kontestan di Pilkada nanti, kemungkinan besar adalah para inkanben. Karena beberapa kepala daerah saat ini yang akan nyalon raci juga masih menjabat sebagai kepala daerah. Dan bupati atau wali kota. Barangkali Mas Ang bisa memberikan gambaran apakah penyalahgunaan misalnya Bansos, penyalahgunaan Wawanang sebagai kepala daerah ini, sejauh mana sih pengalaman di Pilpres kemarin dan di pemilu legislatif kemarin itu, potensi terulang itu apakah memang ada? Kalaupun ada, apa yang harus dilakukan KPU dan tentu Bapak Selu ya sebagai leading story-nya? Jadi kalau untuk petahana ini kan sebagian besar juga sudah berakhir masa jabatnya, sehingga diisi oleh PJ kepala daerah, seperti itu. Dan di regulasi undang-undang Pilkada pun juga diatur, misal potensi kerawanan terkait dengan mutasi ASN 6 bulan sebelum, nah itu juga sudah diatur di dalam undang-undang terkait dengan Bansos dan lain sebagainya, saya rasa itu juga perlu diwaspadai, perlu dimonitor oleh kawan-kawan khususnya di pengawasan dulu, karena dari aktivitas-aktivitas itu juga dalam regulasi Pilkada, itu juga bisa berakibat diskualifikasi jika pelanggaran itu terjadi secara terstruktur, sistematis, termasif. Tapi kewenangan ada di kawan-kawan Bawaslu dalam melakukan investigasi atau menangani dugaan pelanggaran tersebut. Untuk tadi, kembali ke soal potensi pelanggaran, barangkali sudah ada pemetaan ya, daerah-daerah rawan pelanggaran, kemudian dengan stakeholder yang lain dicoba untuk di-reduce gitu, sudah ada pemetaan. Karena mengingat misalnya di Jawa Timur itu kan ada daerah yang di mana kepulauan terluar kita juga, beberapa daerah. Bagaimana Mas, saat ini untuk tadi terkait juga misalnya untuk mengupdate data DPT di daerah-daerah yang wilayah kepulauan ya Mas Hamu? Jadi, kaitan dengan kerawanan-kerawanan tertentu di daerah-daerah, jatinya kami biasanya koordinasi dengan teman-teman pengawas yang punya, melakukan penyusunan indeks kerawanan, pihak kepolisian pun juga menyusun peta kerawanan masing-masing daerah dan lain-lain. Dan harapan kami, apa yang disusun itu bisa diantisipasi sejak awal. Misal di daerah-daerah yang biasanya konflik pilkadanya agak tinggi di wilayah Pulau Madura, misalnya, itu harus ada atensi tersendiri bagi pihak keamanan maupun kawan-kawan KPU. Tapi prinsipnya KPU itu selaku ofisial untuk laksanaan pemilihan kepala daerah itu ya harus menegaskan bahwa KPU ini memang posisinya di tengah. Jangan sampai melakukan aktivitas yang diasumsikan itu berat sebelah. Nah, itu kunci karena dimanapun seperti permainan sepak bola kalau kemudian pasirnya itu tidak netral, pasti hasilnya, skornya berapapun yang menanggap pasti ada gesekan di sana antar pendukung. Sama halnya dengan itu. Kalau di Jawa Timur ya daerah-daerah terlentung, butuh atensi tidak hanya soal kerawanan dari aspek keamanan ya, tapi kerawanan dari aspek kemudian alam, yang daerah lawan rongsor itu juga menjadi perhatian. Karena di bulan November yang seyogianya kita lakukan pemungutan suara itu, kan biasanya musim hujan, curah hujan lagi tinggi-tinggi. Pemprov, kemudian dengan pihak TNI untuk mendapatkan support di beberapa daerah tentu yang kita kategorikan sebagai daerah yang rawan bencana dan lain sebagainya. Atau daerah yang sulit akses dan lain sebagainya. Misalnya di Sumenep ada tujuh kecamatan yang ada di wilayah kepulauan, di Gresik ada dua kecamatan. Yang di Pulau Bawaian ya. Di Pulau Bawaian itu. Hal-hal semacam itu memang perlu kita koordinasi kan agar distribusi logistik yang kita rencanakan ini sampai lokasi sesuai dengan jadwal yang diharapkan dan tidak mengganggu tahapan pelaksanaan pemungutan. Soal anggaran Mas Ang, tahun ini kan tentu banyak ya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah. Kemarin pemilu serentak, sekarang pilkada serentak. Sejauh ini terkait penganggaran pilkada serentak apakah ada masalah atau berjalan sesuai yang diharapkan Mas Ang? Sejauh ini sudah dipersiapkan matang ya. terkait dengan pemenuhan anggaran untuk penyelenggaran pilkada ini. Dan karena diserentakkan dengan 38 kabupaten kota, pemerintah provinsi juga sharing anggaran dengan kabupaten kota. Karena otomatis penyelenggaranya juga sama, khususnya di badan ad-hoc-nya. Itu kan sama, PPK-nya juga untuk bupati dengan untuk pilkup ini sama orangnya. Nah itu bisa agak efisien untuk anggaran kita pelaksanaan pilkup di Jawa Timur maupun pilihan bupati dan wali kota. Mas Ang, ini barangkali pertanyaan yang krusial ya. Beberapa pihak menyebut bahwa pelaksanaan pemilu serentak kemarin itu masih diwarnai dengan manipolitik. Dan ini dikhawatirkan karena pelaksanaannya berbarengan ini juga akan merembet di pilkada serentak ini. Nah sebagai penyelenggara pemilu tentu Bawaslu yang memang punya kompetensi yang lebih intim terkait itu ya. Tapi KPU sebagai penyelenggara pemilu agar praktik manipolitiknya tidak terjadi apa yang harus dilakukan mas? Atau jangan-jangan karena 2024 untuk pemilu legislatifnya sudah tinggi manipolitiknya sekarang. Sekarang ngedano ya, para investornya tidak ada. Bisa jadikan seperti itu, hingga praktik manipolitiknya sangat signifikan berkurangnya untuk pelaksanaan pilkada 2024. Tapi apapun situasinya KPU juga selalu mendengungkan kepada pemilih untuk menghindari praktik-praktik manipolitik, politik uang. Karena dalam ketentuan pilkada juga ada sanksi bagi para pihak yang melakukan aktivitas itu dan mudah-mudahan ikhtiar yang dilakukan oleh semua pihak. Karena harus diakui praktik politik uang ini juga menjadi musuh bersama, bukan musuhnya KPU saja, bukan musuhnya Bawaslu. Peserta pemilu pun sebenarnya harus memusuhi dengan adanya praktik politik uang ini. Karena ya signifikan daya rusak pelanggaran pemilu yang cukup tinggi itu ya politik uang. Itu sangat mempengaruhi sehingga ya cara melawan kita harus bersama-sama. Edukasi, pendidikan politik kepada pemilih, kepada seluruh masyarakat itu penting untuk terus dilakukan tanpa lelah dan memberikan kesadaran khususnya pada generasi milenial ya. Yang kemudian masuk di data pemilih ini cukup signifikan jumlahnya itu diberi kesadaran penuh. Kaitan dengan bahaya praktik politik uang agar penyelenggaraan pilkada kita semakin murah. Khususnya bagi peserta pemilu dengan semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan bahaya praktik politik uang dan mudah-mudahan ke depan siapapun yang terpilih itu tidak menanggung-guban untuk melakukan aktivitas. Mengembalikan modal ya. Mas Ang, ini mungkin pertanyaan terakhir. Di pelaksanaan pilkada ini kan November, sementara pemerintahan berganti di bulan Oktober ya. Pak Jokowi akan purna tugas digantikan dari Pak Prabowo. Menurut Mas Ang, apakah ini akan juga berdampak ya di dalam roda pemerintahan termasuk pelaksanaan pilkada? Kalaupun terjadi kira-kira apa sih yang perlu diwaspadi? Kalau tidak, kira-kira malah bagus atau bagaimana ya? Mas Ang, bisa dikasih insight ke kami. Saya rasa transisi kepemimpinan di tingkatan nasional itu untuk kali ini akan lebih soft ya. Dan kemudian pengaruh terhadap penyelenggaraan pilkada karena pergantiannya di bulan Oktober, di jelang-jelang hari pemungutan itu juga tidak begitu signifikan untuk konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Tapi semua pihak juga tetap harus mengantisipasi hal-hal yang mungkin dianggap nanti akan mencederai proses penyelenggaraan pilkada sehingga nanti berujung pada penyelesaian sengketa hasil. Nah itu yang perlu dihindari. Di Jawa Timur ini punya historis pilkadanya kan selalu panjang, khususnya untuk pilkup. Pilkup itu 2008 kita sampai 3 kali pelaksanaan pemungutan suara ulang, kemudian 2013 juga tidak jauh berbeda. Alhamdulillah 2018 pilkup Jawa Timur tidak ada praktek pemungutan suara ulang yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi jangan lupa punya satu daerah yang harus melakukan pemungutan suara ulang 2018 di Kabupaten Sampang atas putusan Mahkamah Konstitusi. Selalu seru ya kalau di Jawa Timur ini. Di antisipasi dan mudah-mudahan nanti 38 Kabupaten Kota, satu untuk pemilihan gubernur itu berjalan sebagaimana misalnya tidak berimbas kepada perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Walaupun secara regulasi menurut undang-undang memang koridor hukum yang absah untuk melakukan komplain terhadap hasil penyelenggaraan pilkada itu memang ruangnya ada di Mahkamah Konstitusi. Baik Pak Angkonaifi barangkali yang paling akhir silahkan memberikan closing statement agar pilkada serentak 2024 27 November nanti berjalan lancar dan partisipasi pemilih makin tinggi. Silahkan Pak Ang. Kami berharap seluruh elemen masyarakat Jawa Timur, seluruh stakeholder di Jawa Timur bersama-sama dengan Komisi Pemilihan Umum khususnya di Jawa Timur untuk mensukseskan penyelenggaraan pilkada bersama-sama meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pilkada Jawa Timur dan sama-sama memerangi, memusuhi yang namanya praktek politik uang di pelaksanaan pilkada Jawa Timur. Itu yang menjadi harapan kami dan mudah-mudahan siapapun yang nantinya akan terpilih memimpin Jawa Timur dan memimpin 38 kabupaten kota di Jawa Timur mampu memberikan kemaslahatan untuk warga Jawa Timur. Baik Tribuners dan Pemirsa Harian Surya dimanapun berada, siapapun yang terpilih nanti kita berharap mereka punya hati dan pikiran yang sama untuk memajukan Jawa Timur. Saya Tirmul Yono undir dulu-diri dulu, sampai ketemu dengan tokoh-tokoh berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!